Sobat Garuda Militer Akhirnya modernisasi kapal peran Indonesia Terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Apabila pada sebelumnya Beberapa kapal perang KCR atau kapal cepat rudal Sudah dipasangi dengan meriam sementara Bofors 40mm pada haluan depannya Dan kini beberapa diantaranya sudah diganti Dengan meriam yang lebih modern dan otomatis Bofors 57M K3 atau AU 220M 57mm Hal ini juga berlaku dengan rudal anti kapalnya juga Apabila pada sebelumnya Ada juga yang dipasangi dengan peluncur rudal anti kapal C705 buatan China Maka kini rudal tadi sudah dipasangi dan diganti Dengan peluncur rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 buatan MBDA Perancis Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 25 Juli tahun 2022 Modernisasi tersebut juga dilakukan di kapal perang KCR Halasan 630 Selain juga sudah dipasangi dengan meriam Bofors 57M K3 pada haluan depan Dan 2 buah pucuk kanon PSU kaliber 20mm Plus dengan CMS Therma Maka nampak dari video yang sudah diposting oleh Instagram KRI Halasan 630 Yang mengabarkan bahwa pada minggu ketiga Juli tahun 2022 ini Sudah mulai dipasangi dengan peluncur rudal Exocet MM40 Blok 3 Sistem peluncur rudal Exocet MM40 Blok 3 di kapal perang KRI Halasan 630 ini Dipasang dalam model 2x2 tabung peluncur Nah, Sobat Garuda Militer Dengan dipasangi dengan total 4 buah tabung peluncur Maka kini menjadikan komposisi jumlah rudal Exocet MM40 Blok 3 Di kapal cepat rudal KRI Halasan 630 ini Setara dengan yang ada di kapal perang korvet kelas Diponegoro Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Juga dapat diluncurkan dari peluncur ITL 70A Yang sudah digunakan untuk rudal Exocet MM40 Blok 2 Meskipun mempunyai dimensi dan berat yang juga sama dengan rudal Exocet MM40 Blok 2 Maka untuk rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Mempunyai performa yang jauh lebih baik Sebut saja untuk jangkauannya Apabila pada rudal Exocet Blok 2 Hanya bisa mengenai target sasaran over the horizon sejauh 120 km Maka di rudal Exocet Blok 3 Untuk jangkauannya ditingkatkan hingga lebih dari 180-200 km Sebagai informasi Untuk peningkatan performa dari rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Tidak lain berkat adopsi sistem pendorong dari jenis Turbo Mecha TR-40 atau 263 Turbo Jet Buatan Namo dengan booster roket Sedangkan untuk rudal Exocet MM40 Blok 2 Masih mengadopsi sistem solid propellant dengan booster roket Meski jangkauannya meningkat Maka untuk kecepatan rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Juga masih sama dengan Blok 2 Yaitu ada di level high subsonic dengan kecepatan 0,93 mah Nah, Sobat Garuda Militer Untuk sistem penuntun terminal pada fase akhirnya Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Juga sudah dilengkapi dengan sistem pemandu GPS hingga lebih dari 10 waypoint Sehingga bisa untuk menyasar kapal perang atau sasaran permukaan lainnya Dengan sudut peluncuran yang rumit Supaya pergerakan rudal Exocet Blok 3 ini Susah untuk diantisipasi oleh penangkis rudal dari kapal perang milik lawan Selain itu, rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Juga sudah dilengkapi dengan laser gyro GPS atau Global Positioning System INS atau Inertial Navigation System Radar aktif J-Band dan Image Recognition Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini Juga mempunyai RCS atau Radar Cross Section yang cukup kecil Dan dipadukan dengan mesin beremisi panas rendah atau Low Air Signature Sehingga membuat rudal MM40 Blok 3 ini diklaim Mampu berperan sebagai rudal anti kapal siluman Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Sub indo by broth3rmax